sekilas saya sedang duduk tiba-tiba HP saya berbunyi setelah aku buka lalu ada SMS yang masuk kemudian aku membacanya dan SMS itu yang bertulisan kamu fatih yah perkenalkan nama saya Uhti katanya aku agak bingung ketika kalimat itu masuk dalam impoku sudah beberapa hari ini SMS dari seseorang yang mengaku bernama Uhti ini mampir di infok HP awalnya aku enggak begitu ambil pusing dengan pesan yang masuk karena aku pikir nanti juga bosan sendiri tapi kok lama-lama rasanya ganggu juga ya habisnya pas aku lagi asyak asyik ngeband sama temen-temenku HP ku berdering ketika aku aku angkat ternyata dari si Uhti itu ya dia itu yang mengaku yang namanya Uhti manas pesannya cuman bilang jangan lupa waktunya sholat asar katanya memang sih sudah waktunya asar tapi kan aku lagi latihan sama temen-temen buat persiapan manggung nanti juga aku sholat biar begitu aku enggak pernah bolong lo sholatnya ya walaupun seringkali harus mepet waktu yun zar cem hari ini aku puas banget pasalnya aku dan temen-temenku sukses tampil bawain lagu aku dari ganras selesai manggung aku langsung ke rumah Ica cewek seksi yang udah tiga bulan ini jadian denganku di tengah perjalanan HP ku bergetar menandakan ada SMS masuk ketika aku lihat ternyata ada pesan singkat lalu aku membacanya bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an pedoman hidup kita Uhti SMS dari Uhti lagi dalam hati aku bicara apain sih ini orang kurang kerjaan amat sih pakai SMS suruh baca Al-Qur'an segala tanpa ambil pusing aku teruskan perjalanan tandang ke rumah si Ica Senin ini aku harus ke kampus pagi-pagi karena ada tugas yang harus kukumpulkan sebelum pukul 9 pagi tapi seperti biasanya sebelum ke kampus aku sempetin ke warung bubur ayam sebelah kampus karena buru-buru aku langsung lari begitu selesai bubur itu dibungkus dan aku pun langsung membayarnya Ruk ya ampun bubur ayam ketumpah sesosok wajah aku lihat merah di hadapanku sambil teranggap meminta maaf adaku maaf ya mas ya saya ganti bubur ayamnya kau saja bukan seorang wanita yang menurutku anggun dengan jilbat panjangnya pasti sudah kumaki-maki dia ya Allah gimana sih sudah bu gak usah diganti gak apa-apa tolong buatkan satu lagi aja jarku setelah dibuat aku pun langsung pergi ke kampus mengejar jam 9 setelah kejadian itu aku jadi sering mampir ke warung bubur bu party selain buburnya lumayan enak aku juga bisa melihat wajah anggun yang selalu dibalut dengan jilbat panjang itu walaupun kadang aku harus sedikit kecewa karena cewek yang belakangan aku tahu namanya Farah itu tidak ada disitu bagaimana sudah dibaca belum buku yang aku kirim pesan singkat itu hadir lagi di display HP ku hari Sabtu kemarin ada tukang pos mengirim kado yang ditunjukkan untukku perasaan aku gak ulang tahun hari ini kataku setelah aku buka ternyata isinya buku berjudul Muhammad aku gak tahu siapa pengirim sampai aku terima pesan singkat di HP ku ternyata dia lagi dia yang mengaku bernama Uhti sudah tiga bulan ini pesan singkat dari si Uhti mampir terus di HP ku kadang mengingatkan sholat memberi tahu acara pengajian kadang hanya mengirim hadis-hadis nabi walaupun selama tiga bulan ini SMS itu gak pernah aku bales tapi masih aja dianggap bosan kirim SMS ke aku kenapa ya matiku berbicara pernah suatu ketika aku coba telepon orang yang mengakuti itu ternyata seorang wanita dengan suara lembut ketika aku tanyakan siapa sebenarnya dia dia malah menutup pembicaraanku akhir-akhir ini entah kenapa aku jadi lebih suka ke mushollah kampus mungkin karena pengaruh pesan-pesan singkat itu atau memang aku ngerasa nyaman ada di mushollah setelah sholat zuhur aku duduk di teras mushollah tanpa sengaja aku melihat Farah masuk ke mushollah bagian wanita Assalamualaikum aku segitu kaget ketika ada orang di belakangku yang mengucapkan salam lalu aku menimpalnya Waalaikumsalam lagi mikir apa nih sampai segitunya seorang bertampak teduh itu mencoba menyebabku eh enggak mas lagi nikmati nangis yang yang sembilir ini mas kayaknya aku baru melihat kamu deh boleh tahu siapa namanya eh nama saya patih mas geografi 2000 mas sendiri siapa saya rahman kedokteran 98 terasa jarum jam di tanganku terus menuju angka 3 baru kali ini aku bisa selama ini mengobrol dengan seseorang tanpa ditemani rokok ataupun secangkir kopi karena mungkin aku merasa menyaman mengobrol dengan mas rahman itu mungkin karena pembawaannya yang tenang dan ada nuansa yang berbeda darinya padahal kami hanya membicarakan hal karingan sampai akhirnya aku tahu ternyata mas rahman itu kakaknya Farah dari pertemuan kali itu aku semakin sering kamu sholat untuk hanya segedar sholat ikut kajian sampai sengaja ngobrol dengan mas rahman untuk tahu lebih jauh tentang Farah akhi fatih pekan depan jangan lupa ahlakohnya di rumah aneh ya supaya suara mas rahman terdengan sayup-sayup mengingatkanku sudah satu tahun lebih lima bulan ini aku mengikuti pengajian yang lebih dikenal halakoh di kalangan anak kampus ini setelah aku ikut halakoh sama teman-teman dimu sholat aku jadi lebih banyak dan lebih banyak tahu tentang islam gimana harusnya seorang muslim itu kecuma sholat doang tapi akhlaknya jauh dari tuntunan rasulullah s.a.w tapi seorang muslim itu ternyata harus sebisa mungkin menerapkan syariat islam dalam kehidupannya serta mendakwahkan ketandakwah di kampus atau hanya sebagai panitia di kajian dengan muslim seorang muslim rasanya hidupku kini lebih hidup hehehe kayak iklan saja ya wahi jangan lupa kita mulai ya sms dari uhti lagi katanya berbeda dengan awal-awal aku menerima sms dari uhti saat ini aku mulai menyukai pesan-pesan singkat yang mampir di display hp ku walaupun sampai kini aku belum tahu siapa si uhti itu insyaallah razzakallah atas semua nasihatnya balasku ke nomornya tiga bulan setelah kelulusan sebagai sarjana scans universitas indonesia aku diterima pekerjaan di perusahaan swasta dengan ngaji lumayan besar sesuai dengan rencanaku untuk menikah setelah mendapatkan pekerjaan aku langsung menyatakan keinginan baikku kepada mas rahman untuk mencarikan seorang akhwat yang siap menikah denganku mas rahman yang tidak lain adalah murobiku langsung merespon dengan baik keinginanku dia segera mencarikan akhwat yang sesuai dengan kriteria pilihanku yang aku cantumkan di proposalku sebelum mengikuti khulkau aku agak kepikiran kalau ada orang yang menikah tanpa pacaran terlebih dahulu gak mungkin gitu loh tapi sekarang aku baru paham bahwa tidak ada pacaran dalam islam seseorang yang ingin menikah karena cukup melakukan fanta aruf atau perkenalan dengan wanita yang ingin dinikainya melalui seseorang perantara yang dipercayainya setelah ada kecicokan antara keduanya maka segera keduanya melakukan akan nikah begitu proses pernikahan yang aku jalani sekarang alhamdulillah anak sudah menemukan akhwat yang sesuai dengan kriyataan kata mas rahman dalam acara khudai wawai khulaku kami ini biodata akhwatnya tolong dipertimbangkan dengan baik dan jangan lupa istighfar Allah bertugup kencang jantengku ketika menerima biodata itu dari mas rahman berlahan dengan menjabat membaca basmalah aku buka lembaran-lembaran yang berisi keterangan lengkap tentang calon istriku selamat menikmati